Tiang penyangga yang terbuat dari kayu lapuk termakan usia membuat kantor desa tambak ukir kecamatan Kota Anyar Kepaten Probolinggo, Ambruk. Peristiwa ini terjadi pada pagi hari, beruntung pada saat atap Amrol, aktivitas kantor sedang libur ditambah berkas-berkas sudah dipindah ke tempat aman, sehingga tidak sampai memakan korban jiwa. Ambruknya atap kantor desa ini setelah wilayah Probolinggo diguyur hujan deras secara terus-menerus. Seolah ada firasat atap bakal Amrol, Kepala Desa sempat akhirnya satu persatu memindahkan perlengkapan kantor termasuk meja, kursi, komputer, dan berkas ke tempat paling aman. Benar saja setelah salah satu ruangan dikosongkan, beberapa hari kemudian atap Amrol. Dikuyur hujan sampai tadi malam, jadi hujan yang deras itu mulai kemarin jam 3, yang deras sampai tadi malam itu. Mungkinan kayunya lapu, jadi kemarin itu, kapan hari, saya bersama teman-teman perangkat desa, Boyong, aset-aset yang ada di dalamnya seperti armari, komputer, terus meja, kursi, kami amankan dulu yang ditakutkan kami kejadian seperti ini. Ternyata ini betul-betul kejadian dan Alhamdulillah kami pindah dulu, sementara, dan teman-teman itu tidak di sana. Rencananya pihak pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Probolinggo akan merehat pembangunan tersebut agar pelayanan kepada masyarakat bisa terlayani dengan baik.